jadi gue mau jelasin fungsi hormon gibralin pake itu pokoknya yang tanya itu pertama dia tuh kok gak tersilai sih dia berperan di stem elongasi stem jadi itu bedain ya pertumbuhan batang sama pertumbuhan ini buah, soalnya itu beda sama konsepnya, kadang-kadang suka tricky menurut gue jadi itu sebenernya ini mutant plant kalo dia bener-bener gak bisa sama sekali tumbuh tapi sebenernya itu beberapa gibralin malah kayak tumbuhan ini kayak overworm tinggi, sampe berapa padi yang kebanyakan hormon gibralin malah kayak saking tingginya merunduk kayak foolish growing jadi akhirnya dia malah gak guna, ya kebanyakan nih misalnya ada ada DNA nah yang buat responsibel sama pertumbuhan batangnya nah beberapa itu kayak ada beberapa repressor gitu yang nahan nahan ekspresian gen ini kayak inhibitornya nah gibralin itu dateng kayak dia langsung mikirin wah apa-apaan sih lu keluar-keluar nah terus jadi DNA-nya ini bisa di ekspresikan jadi dia kayak makin tinggi gitu jadi kalau gibralinnya banyak nah yang nahan-nahan yang gini itu bakal kayak diusir-usirin kayak wow, 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 wow gue pengen tumbuhan ini gede gitu makanya jadi tinggi gini tapi ini batangnya ya bedain soalnya ini kayak bahkan kadang-kadang unbeneficial kalau gue mau cari di google Wow, sebenarnya eh hmm turututututututututututututututututu ah hancur mulu-mulu tadi gue nge-searchnya gitu sorry aduh gua oke scalewats eh, kenapa ini gak bisa yep gak bisa ada gripling oh, gue tau kenapa sorry hai 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 ah ini dia Hai iyalah gitu karena suka ketinggian gitu Nah kita bedain sama ini di Brits and fruit growth spring develop pink seedless grapes with gabrielins right increase the size compared with untried fruit jadi gini dia di dalam bikin kayak situs kan jadi dia punya biji nah terus dia kayak dia kayak kok yang ini kecil banget ya jangan-jangan yang hormonnya berperan buat apa sih buat membesarin tumbuhan ini gagal terus dia kayak oh ya bener juga gue kalau gue botak nggak boleh kayak gitu nah jadi jadi emang dia bener jadi dia dia hipotesis enggak bukan dia buang atau desa jadi saintisnya itu kebangkiraan di dalam biji anggurnya itu ada hormon gibberelin yang luarin itu yang bakal bikin buah ini lebih besar dari sebelumnya tapi kalau di seedless grapes itu kagak ada yang hasilin hormon itu kan karena nggak ada seednya dari awal udah keluar atau sudah kayak orang anggap di saintisnya anggap dia kayak eh kenapa enggak kita sering aja dia pakai hormon gibberelin terus deh 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 itu kayak how do I the wrong so dia kayak ngiramin beneran terus akhirnya jadi kayak Oke dia dapat artificial hormon di Berlin terus dia and so this is the different Hai between yang gagal di Seramin gibberelin soalnya kan dia enggak enggak biji, makanya kalau lo beli buah di All Fresh atau Tip Top yang gue sensor iya pak, mereka emang hormonnya buatan, gak ada yang nature, atau kayak gini gak ada, atau sang ketiga yang paling kompleks daripada sebelumnya gue jelasin fungsi gebrillian di dormansi, jadi pertama itu kalau di biji itu pertama, H2 nya itu in BBC ini, kayak AU, oh, nih eh bukan, H2O nya dari luar, dari lingkungan masuk ke bijinya nah, pas H2O nya udah cukup banyak yang masuk, gebrilliannya baru keluar ijauh-ijauh ini nah, dia ijauh-ijauh keluar, ngapain dia ke bagian ALEU oh, nih dia ALEURON, ALEURON ATALIC, ALEURON oke, ALEURON, nah terus di ALEURON, dia kayak manggil hidrotik enzyme, misalnya gitu yang kayak, I don't know, dia kayak ngumpet gitu disini, gak tau deh dia kayak hidrolitik enzyme, berarti apa hidrolitik hidrolisis hidrolitik mau mecahkan sesuatu pake hidrogen pelancaran eh, fuck ah, gila ketahuan buat gue ngakernya ah, mager banget gue ngelit video nah, misalnya kayak misalnya kayak tadi, gue tadi make sure di google kalau lu plug-in lah gue gak yakin gue takut salah mau bicara laktosa itu kan dari galaktosa dan glukosa tapi bedanya itu laktosa itu kan kayak di reserve-nya itu kayak disimpennya nah, disimpennya itu disini kayak yang bisa bisa cat energinya itu kayak galaktosa gitu tapi gue gak tau salah-salah persis apaan tapi yang jelas enzim-enzim hidrolitik ini tuh kayak mecah-mecahkan sesuatu kayak galaktos kayak laktosanya itu sampe dia bisa ngeluarin energi yang bisa dipake gini, nih rilisin monomer berjas-jas monomer definitely uses for energy to assemble new cells jadi dia bakal tumbuhnya itu dari energi-energi monomer-monomer kayak gini yang laktosa yang di misalnya monomer polisakarida disakarida udah, ya disakaridanya dipecah-pecah ini jadi monomer jadi beneran dipake langsung energi udah, gitu doang kalau dia rikat tunggu nih gunanya steam illumination fruit growth sama ini ya pokoknya buat bermansi ini fungsi gini pas disini ini banyak apa sih namanya steps kompleks gitu dia berang penting buat deh apps terus